Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Indufari dari MTS Negeri Kota Probolinggo Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan layan informasi, bimbingah, dan genseling Layanan kali ini kita akan mengambil tema, Aku Menjadi Pribadi Yang Mandiri Video ini juga sebagai implementasi dari video pembelajaran literasi numerasi tahun 2022 Oke, kita akan masuk ke materi intinya, Aku Menjadi Pribadi Mandiri Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar strategik dapat memahami tentang pribadi mandiri Serta strategik memiliki sikap mandiri yang mengarahkan dirinya mengerti terhadap konsekuensi setiap perbuatan dalam hidupnya Pengertian dari mandiri itu apa sih? Pengertian dari mandiri adalah yaitu pribadi yang mampu merencanakan berperan bertahudap atas segala keputusan yang diambil Serta memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya Jadi, dia bisa memperencanakan ke depannya nanti dia akan menjadi seperti apa dan dia harus berbuat apa Itulah salah satu pengertian dari pribadi yang mandiri Oke, kemudian macam-macam kemandirian Ada apa saja sih macam-macam kemandirian itu? Yang pertama adalah mandiri secara emosional Yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi Meskipun dia disitawakan atau dia secara letih tapi dia tetap bisa mengontrol emosinya Kemudian yang kedua adalah kemandirian secara sosial Yaitu seseorang yang mampu menyediakan dirinya dalam berbagai lingkungan bergaul Atau memiliki hubungan interpersonal yang baik Sehingga di mana pun dia berada Dia bisa memiliki atau mendapat teman yang cukup banyak Karena dia mudah-mudahan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya Sehingga orang-orang yang berada di sekitar dia itu enjoy untuk menerima dia Atau menerima kehadiran dia atau menerima kehadiran kita Kemudian kemandirian secara intelektual Yaitu pribasi yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang berdasarkan norma Kemudian yang keempat Mandirian secara ekonomi Yaitu mampu memenuhi sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya Tanpa bergantung pada orang lain Oke, selanjutnya adalah Kiat menjadi pribadi mandiri Apa saja kiat-kiatnya Agar kita bisa menjadi pribadi mandiri Yang pertama adalah kita harus mau belajar dan berlatih dalam banyak hal Jangan pernah malu atau ragu untuk mencoba hal-hal yang baru Yang kedua Menetapkan tujuan hidup yang kita inginkan Kita memiliki visi dan misi yang sebelah Kemudian yang ketiga Bisa mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal Jadi ketika kita memiliki waktu-luang Kita bisa menggunakan untuk hal yang positif Yang keempat adalah berani mengambil keputusan secara cepat dan tempat Itulah yang menjadi salah satu kiat-kiat pribadi mandiri Kemudian yang kelima Ini yang paling utama Yaitu tidak tergantung hidupnya dari orang lain Lebih banyak bersandar pada kekuatan dirinya sendiri Jadi lebih percaya diri pada dirinya sendiri Ini teman-teman ya Materi dari pribadi mandiri Oke teman-teman setelah kita menyimak materi tadi Sekarang kita akan mengadakan tes ya Jadi mengetahui seberapa mandiri pribadi teman-teman Baca pertanyaan yang baik Lalu pilih jawaban yang paling sesuai dengan pribadi kalian Tulis jawaban kalian di buku-tulis atau ketik di microsoft word bisa Jangan lupa cantokkan di sekalian Tersiap nama, nomor absen, dan kelas kalian Kemudian di akhir bagian Akan ada kunci jawaban dan poinnya Cocokkan dengan jawaban kalian Termasuk pribadi yang manakah kalian di buku-tulis Kemudian jika sudah selesai Upload jawabannya di e-learning Atau platform pembelajaran yang digunakan Oke sudah siap Mari kita laksanakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sudah selesai Ada 10 nomor tadi ya Oke jika merasa terlalu cepat Teman-teman bisa memperhentikan sesenak videonya Dan mengulangi lagi Kemudian berikut poin dari tab jawaban Cocokkan dengan jawaban jiran kalian Jika misal nomor 1 teman-teman milih Yang 8A berarti poin teman-teman adalah 40 Jika teman-teman milih jawaban yang B Berarti poinnya adalah 30 Siap teman-teman memilih poin C Maka dapat poin yang 20 Dan jika memilih jawaban C Maka poinnya 10 Maka teman-teman tinggal menjadikan dengan jawaban yang sudah teman-teman tulis di buku-tulis Atau teman-teman ketik di buku-tulis Kita akan kemudian jumlahkan poin yang teman-teman dapatkan Dan kita bisa teg di bawah ini Seberapa manditikah teman-teman Poin 400 sampai 360 Ini teman-teman termasuk kategori pribadi yang sangat mandiri Jika poin teman-teman 350 sampai 370 Maka teman-teman ini pribadi yang cukup mandiri Namun jika poin teman-teman kurang dari 340 Maka teman-teman ini kurang mandiri Ya tidak masalah Bagi teman-teman yang kurang mandiri Masih ada waktu untuk memperbaikinya Karena kesempatan belajar ini Tidak hanya saat ini saja atau kemarin Tetapi Proses belajar kita adalah selama kita hidup di dunia ini Ini adalah long life education Jadi selama kita hidup ini Maka kita terus banyak belajar Oke baik teman-teman Kita sudah berada di penghubung materi Terima kasih sudah menyiap video ini hingga selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Share bagian teman-teman yang lain Dan subscribe juga Teman-teman berata video ini bermanfaat Oke terima kasih Ada kerewa maaf Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax